Intro Di video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang AI milik Google, yaitu VO2. Ini adalah sebuah model kecerdasan buatan yang revolusioner dalam pembuatan video. Jadi mari kita simak lebih dalam tentang inovasi ini. Sebelum lanjut, barangkali kalian berkenan untuk subscribe channel YouTube ini agar bisa berkembang. Jadi apa sebenarnya VO2 itu? Nah singkatnya, VO2 adalah generasi terbaru dari teknologi AI yang dikembangkan oleh Google DeepMind. AI ini resmi diluncurkan pada tanggal 16 Desember 2024 kemarin. Jadi nantinya, semua video yang dihasilkan oleh VO2 ini akan ditampilkan dalam resolusi 720p, dengan durasi video yang bervariasi. Model VO2 berdurasi 8 detik, model video gen sedikit lebih panjang, yaitu sekitar 10 detik, dan model lainnya lebih pendek lagi yang hanya menghasilkan video 5 detik saja. Terlihat mungkin tidak begitu ada yang spesial ya dari VO2 ini. Sebab AI serupa seperti Kling yang biasa kita akses secara gratis saja, sudah bisa menghasilkan video dengan durasi 10 detik. Sekarang saya akan coba langsung saja membahas dari sisi kelebihannya terlebih dahulu. Salah satu fitur utama dalam VO2 adalah kemampuannya untuk menangkap nuansa gerakan dan ekspresi manusia dengan detail yang sangat luar biasa. Google bahkan mengklaim bahwa AI ini memiliki pemahaman mendalam tentang fisika dunia nyata cuy, sehingga dapat menghasilkan video yang lebih realistis dan mendalam. Pengguna dapat menentukan elemen sinematik seperti sudut pengambilan gambar dan efek visual, memberikan kebebasan kreatif yang lebih besar dalam pembuatan konten. Kemudian VO2 juga memungkinkan penggunanya untuk memberikan perintah spesifik terkait pengaturan kamera. Misalnya, pengguna bisa meminta pengambilan gambar dari sudut rendah atau menggunakan lensa tertentu untuk menciptakan efek visual yang diinginkan. Ini membuat VO2 menjadi alat yang sangat fleksibel bagi para konten kreator. Dan terakhir, dalam pengembangan teknologi AI, apalagi sekelas video generator, salah satu tantangan terbesar adalah mengurangi kesalahan atau halusinasi dalam konten yang dihasilkan. Nah, si VO2 ini diklaim lebih jarang mengalami masalah ini dibandingkan dengan model sejenis lainnya, sehingga hasil video yang dihasilkan lebih baik dan konsisten. Nah, dari keunggulan VO2, disitu dikatakan bahwa kita bisa memilih sudut-sudut tertentu dalam pengambilan gambarnya. Bahkan, kita juga bisa memilih jenis lensa kameranya untuk menciptakan efek visual yang diinginkan. Kemudian, minim hasil yang bersifat halusinasi, yang memang hasil yang tidak sempurna ini bisa kita temukan di video generator AI lainnya. Tetapi, sebenarnya hasil yang bisa dikatakan cacat ini pada dasarnya memang sulit untuk dihindari. Nah, sekarang saya akan coba membahas kekurangannya. Saat ini, VO2 hanya tersedia melalui alat video effects Google, dan rincian mengenai peluncuran yang lebih luas lagi itu masih kurang cuy. Hal ini membatasi akses bagi banyak pengguna yang ingin mencoba teknologi ini. Berikutnya, mungkin saya masukkan terkait dengan harganya. Meski harga pastinya belum dipublikasikan, banyak pihak memperkirakan bahwa VO2 akan berada di segmen premium. Sehingga mungkin tidak terjangkau bagi semua kalangan, terutama bagi kita-kita ini yang memang pecinta gratisan. Sama seperti halnya Sora yang benar-benar menutup pintu rapat-rapat untuk kita yang ingin mencobanya secara gratis, dan dibanderol dengan harga 200 dolar. Kemungkinan juga VO2 akan dibanderol dengan harga yang cukup tinggi untuk tingkat premium. Untuk saat ini, akses ke VO2 masih terbatas untuk beberapa konten kreator terpilih dalam program private preview di video effects. Namun, Google berencana untuk memperluas akses ini ke lebih banyak pengguna pada tahun 2025 nanti. Baik, kita langsung saja masuk kepada kesimpulannya cuy. Nah, menurut saya, dengan peluncuran VO2, Google menunjukkan komitmennya untuk memimpin inovasi dalam teknologi AI generatif. Dengan kemampuan menghasilkan video berkualitas tinggi dan kontrol kreatif yang mendalam, membuka peluang baru bagi para pembuat konten di seluruh dunia. Meskipun ada beberapa kekurangan seperti ketersediaan terbatas dan potensi biaya yang tinggi, keunggulan VO2 dalam realisme dan kualitas sinematik sepertinya sangat menjanjikan tentunya untuk beberapa kalangan. Mungkin dengan adanya VO2 juga, itu menjadi jawaban untuk menepis dominasi OpenAI dengan Sora yang mereka publis belum lama ini. Google tentunya tidak akan tinggal diam ketika ada perusahaan teknologi yang berusaha menghentikan dominasinya di kancah dunia teknologi. Dan persaingan itu juga sebenarnya bisa kita lihat ketika OpenAI memperkenalkan model O1 pada chat GPT. Google langsung saja merespon dengan merilis model 2.0 Flash untuk Gemini. Lalu ketika OpenAI kembali merilis Sora, Google langsung saja memperkenalkan VO2. Persaingan teknologi di bidang AI kian menarik, sementara kita hanya bisa menyaksikannya dan selalu berharap dapat mencoba teknologi mereka secara gratis. Mungkin cukup sekian saja video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel Youtube ini agar bisa berkembang. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.